Sipisau terbang pulang jelit satu. Sipisau terbang pulang. Kata pengantar. Dahulu di jaman penuh kekerasan, jaman ketika tidak ada rasa aman, di dunia persilatan tiba-tiba muncul suatu senjata yang disebut huitsu atau pisau terbang. Tidak ada yang tahu bagaimana bentuk dan modelnya, juga tidak ada orang yang bisa melukiskan kecepatan dan kekuatannya. Dalam hati setiap orang, senjata ini dianggap sebagai senjata yang bisa melenyapkan kejahatan dan penindasan, sekaligus menjadi lambang kebenaran dan kehormatan. Kekuatannya sangat besar dan berwibawa, bila dia sudah beraksi, tidak satu pun musuh bisa menghalangi segala sepak terjangnya. Kemudian setelah kekacauan mulai meredah, pisau terbang ini seperti ikut menghilang, seperti gelombang iaut yang menghilang di samudera luas. Tapi siapapun tahu, bila di dunia persilatan terjadi kekacauan kembali, pisau terbang ini akan segera muncul kembali, dia akan membawa kepercayaan dan harapan kepada setiap umat manusia. Pendahuluan Tuan Pethang perawakannya setinggi 2 meter, tubuhnya kekar seperti terbuat dari tulang besi dan urat baja karena selama ini dia berlatih ilmu silat Capsa Taipo, ilmu silatnya tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Tuan Pethang usianya sudah 58 tahun, semenjak berusia 30 tahun, dia sudah menjegoi Kang Pak, daerah sebelah utara sungai Tiangkang. Dia memimpin 7 perkumpulan besar dan 42 perkumpulan kecil, dan dia juga menjabat sebagai ketua dari 4 kantor pria wakiyok. Namanya sangat terkenal di dunia persilatan, boleh dikata tidak ada yang mampu menandinginya. Sampai sekarang pun dia masih terkenal di dunia persilatan, hanya ada beberapa orang saja yang bisa mengingi nama harumnya. Tapi pada malam menjelang Hari Raya Imlek, tahun baru, tahun yang lalu, dia menemukan suatu hal yang aneh. Sulit sekali dipercaya bahwa dia akan menemui peristiwa ini malam itu. Tuan Pethang dikejutkan oleh sehelai kertas putih yang berisi gambar sebuah pisau kecil. Dia kaget bukan kepalang hingga dia meninggal saat itu juga. Tiga hari sebelum malam menjelang Imlek, tanpa terasa tahun baru akan segera tiba kembali. Pada saat seperti itu, orang-orang yang pergi merantau hanya punya satu tujuan dalam hatinya, yaitu cepat pulang dan merayakan Imlek bersama keluarga. Hari itu dia baru saja menyelesaikan suatu perselisihan di dunia persilatan yang sudah berlangsung sepuluh tahun lamanya. Dia menerima ucapan terima kasih dari tiga belas perkumpulan yang berasal dari daerah Hoa Yang. Arak yang disiapkan oleh mereka diminumnya sampai hampir tiga kati. Diapit oleh para pengawal dan teman-teman baiknya, sekujur tubuhnya terasa panas. Baginya, kehidupan seperti secangkir arak yang bagus, seperti arak yang sedang diminum perlahan-lahan sambil dinikmati. Tapi tiba-tiba saja dia mati. Dapat dikatakan dia mati oleh goloknya sendiri, seperti orang yang sudah tidak bergeirah dan tidak punya semangat untuk hidup lagi. Kejadian seperti ini bisa saja terjadi pada setiap orang seperti dia, siapapun tidak ada yang bisa memperhitungkannya surat itu tidak mencantumkan untuk siapa, juga tidak ada tanda tangan pengirimnya. Di dalam surat itu tidak tertulis satu huruf pun ukuran kertas surat itu sangat besar, hanya terdapat sebuah gambar pisau yang dilukis dengan tinta, tak seorang pun mengenali gambar pisau itu, baik bentuk maupun modelnya. Orang-orang hanya tahu bahwa itu adalah gambar sebuah pisau. Surat itu diantarkan oleh seorang pemuda. Dia memberikannya di sebuah jalan yang gelap, walaupun pada saat itu ada cahaya bulan, tapi tidak ada seorang pun yang bisa melihat jelas bentuk wajah dan sosok pemuda itu seperti apa. Orang hanya tahu bahwa dia adalah manusia. Pemuda itu muncul dari tempat yang gelap, tapi dia muncul dengan tenang dan tampak sopan. Dia berjalan menghampiri Tuan Pethong, dia pun dengan tenang dan sopan menyerahkan surat itu kepada Tuan Pethong. Setelah membaca surat itu, wajah Tuan Pethong langsung berubah, seperti ditusuk oleh sebatang besi yang merah pijar dalam leharnya. Ketika semua orang sedang melihat reaksinya, tiba-tiba saja Tuan Pethong mengeluarkan goloknya, dan dengan cepat, bersih, serta tanpa perasaan, menusukannya ke perutnya sendiri. Seperti sedang berhadapan dengan orang yang paling dia benci. Siapa yang bisa menjelaskan hal ini? Bila tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan peristiwa ini, maka peristiwa yang terjadi pada diri Tuan Pethong lebih-lebih tidak ada yang bisa menjelaskan, karena peristiwa ini sama sekali tidak terpikir dan tidak terbayangkan oleh siapapun. Tiga hari menjelang Hari Raya Imlek, Tuan Pethong mati di tepi jalan, tapi pada Hari Raya Imlek, ternyata dia masih hidup. Dengan kata lain, Tuan Pethong bukan mati pada tiga hari menjelang Imlek itu, tetapi mati pada Hari Raya Imlek, dan waktu kematiannya adalah malam hari. Satu orang hanya mempunyai sebuah nyawa, begitu juga dengan Tuan Pethong, tapi mengapa dia bisa mati dua kali? Pemuda yang mengantarkan surat itu menghilang entah kemana. Tapi Tuan Pethong dengan tubuh setinggi dua meter dan berat seratus kilogram, langsung roboh bersimbah darah. Tidak ada seorang pun yang mengerti, juga tidak ada yang bisa berkomentar. Orang pertama yang bisa menerangkan peristiwa ini adalah orang yang terkenal dengan ketenangan dan kelincahannya, dia adalah Taujia. Cepat, cepat, cari Tuan Pethong teriak Taujia. Sebenarnya dalam keadaan seperti itu sudah tidak perlu mencari tabib lagi, yang dibutuhkan adalah sebuah peti mati. Peti mati yang berisi mayat Tuan Pethong sudah dikirim langsung ke kampung halamannya, dan ketika tiba di tempat hari sudah sore. Hari Raya Imlek, sore hari. Pada Hari Raya Imlek, biasanya tangan para wanita penuh dengan minyak goreng, karena mereka sedang memasak menyiapkan hidangan. Wajah anak-anak terlihat gembira, karena ada baju baru, bunga wewe, buah-buahan, anpao, dan lainnya. Pada Hari Raya Imlek orang-orang saling mengucapkan selamat, bergembira, dan selalu tertawa. Hari Raya Imlek adalah hari raya yang paling amai dan menyenangkan, tapi di rumah Tuan Pethong hanya terlihat ada sebuah peti mati. Walaupun itu hanya peti mati, tapi harganya mencapai 1.800 cil perak. Namun semahal-mahalnya peti, tetap saja sebuah peti mati. Saat seperti ini lebih baik tidak ada peti mati. Rumah Tuan Pethong sangat besar dan megah, banyak sekali ruangan dan kamar. Pintu masuk ke rumah Tuan Pethong sangat tinggi dan besar, dan dicat dengan warna merah tua, gelang pintu berwarna emas, di luar pintu masih terdapat patung singa yang terbuat dari batu. Peti mati diusung melalui pintu besar ini, diusung oleh 36 orang dengan bantuan balok-balok yang panjang. Ketiga puluh enam laki-laki itu mengenakan baju dan celana yang berwarna putih. Itu adalah seragam berduka cita, hingga ikat pinggang pun berwarna putih. Mereka mengusung peti mati yang sudah dicat dengan warna hitam mengkilat. Kemudian mereka pun mundur sebanyak 156 langkah, mundur hingga keluar pintu besar. Lalu pintu itu pun ditutup. Kemudian ada 36 laki-laki lainnya, mengusung peti mati ke belakang rumah menuju pekarangan. Di belakang rumah masih terdapat pekarangan. Rumah besar itu mempunyai banyak pekarangan. Akhirnya mereka tiba di pekarangan terakhir, pekarangan itu letaknya di belakang, keadaan di sana sangat gelap, segelap tinta untuk menulis. Di dalam kegelapan hanya ada sedikit cahaya lampu dan di sekeliling tempat itu sudah dipenuhi dengan warna putih. Tempat berkabung biasanya selalu didominasi dengan warna putih, mencerminkan rasa duka dari sedih. Ketiga puluh enam laki-laki itu mengusung peti mati dan meletakkannya di hadapan janda dan anak telan Pat Leong. Wajah mereka semua pucat, kemudian mereka pun mundur. Tapi semua laki-laki itu tidak sempat mundur keluar pintu dari tangan janda yang terlihat rapuh seperti mudah roboh di tiup angin itu, tiba-tiba muncul cahaya yang berwarna kuning muda. Ketiga puluh enam laki-laki yang kuat seperti singa besi itu langsung roboh pada saat itu juga. Begitu menyentuh lantai mereka sudah mati. Tuan Pethang mempunyai seorang istri. Tapi Tuan Pethang masih mempunyai istri muda dia mempunyai 29 orang istri muda. Tuan Pethang mempunyai anak laki-laki, anaknya ada 40 orang. Tuan Pethang pun memiliki anak perempuan yang berjumlah 16 orang. Saat ini di ruangan itu, selain istri dan istri muda serta anak-anak Tuan Pethang yang berjumlah 86 orang, masih ada dua orang lagi. Kedua orang itu terlihat sangat tua dan tua, mereka sepertinya sudah pernah mati beberapa kali, wajah mereka tampak datar. Di wajah mereka hanya terlihat bekas luka golok, tidak ada ekspresi apapun yang memancar dari wajah mereka. Tapi dari bekas luka golok itu seperti terlihat cahaya golok dan bayangan pedang, dendam masa lalu mengukir kesedihan yang mendalam di atas bekas luka itu. Beribu-ribu bahkan puluhan ribu bekas luka golok mencerminkan beribu-ribu dan bahkan puluhan ribu ekspresi mereka. Beribu-ribu bahkan puluhan ribu ekspresi yang ada malah mengubah wajah mereka menjadi tidak ada ekspresi. Pekarangan yang gelap hanya sedikit di sinari cahaya lampu. Cahaya yang berasai dari lampu yang diletakkan di ruang berkabung, berwarna putih dan diletakkan di atas meja sembahyang. Tiba-tiba terasa ada angin yang datang entah dari mana, tiupan angin ini memadamkan lampu, lampu satu-satunya yang berada di ruangan itu. Begitu lampu dinyalakan kembali, peti mati sudah menghilang dari sana. Ruangan rahasia itu terbuat dari batu yang berwarna hijau, warna hijau itu seperti warna tulang dari orang yang sudah lama mati. Cahaya lampu pun berwarna hijau yang sama, kedua orang tua itu menggotong peti mati dan masuk ke dalam ruang rahasia itu, pintu rahasia segera menutup sendiri. Kedua orang tua itu dengan perlahan meletakkan peti mati itu, lalu mereka dengan diam menatap peti mati itu, bekas luka golok dan kerutan di wajah mereka terlihat lebih dalam lagi. Seperti melukiskan sebuah gambar yang sedih. Mereka terdiam lama dan masih terus menatap peti mati itu, tidak ada seorang pun yang bisa menceritakan bagaimana perasaan mereka sebenarnya, karena itu pula tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang mereka pikirkan saat itu dan rencana apa yang sedang disusun oleh mereka saat itu. Mereka pun melakukan hal yang tidak dimengerti oleh orang lain. Karena mereka menumbuhkan tubuhnya ke dinding hingga mati. Cahaya lampu berkedip-kedip seperti api setan. Tutup peti itu bergeser dengan perlahan, kemudian dari dalam peti keluarlah sebuah tangan, kemudian tangan itu menggeser tutup peti mati dengan perlahan, dan telan petang keluar dari peti mati itu. Dia melihat ke sekeliling ruang rahasia itu, wajahnya tampak berserisar dan terlihat sangat puas. Dia tahu sekarang dia sudah merasa aman, sekarang ini semua orang perselatan sudah tahu bahwa dia sudah mati di sebuah kota, tepatnya di sebuah jalan kecil, semua kebencian dan dendam akan hilang seiring dengan kematiannya. Sekarang tidak akan ada orang yang akan mencarinya untuk membalas dendam, karena dia sudah mati. Seseorang yang masih hidup di dunia tapi mengaku bahwa dirinya sudah mati, rahasianya pasti tidak akan bocor dan menyebar keluar. Karena orang yang tahu rahasianya sudah mati semua. Tidak ada satu mulut manusia yang boleh menyimpan rahasia orang mati. Tuan petang menghembuskan nafas panjang, dia menarik gelang yang terpasang di dinding batu itu. Ini adalah pintu rahasia yang satu lagi, tapi wajahnya langsung berubah. Dia mengira dia bisa mendapatkan makanan, air, arak, baju, dan yang lainnya yang memang sudah disiapkan untuknya. Tapi dia tidak melihat semua itu. Dia mengira dia tidak akan diketahui oleh orang yang mencarinya untuk balas dendam tapi saat ini dia sudah melihatnya. Wajahnya dengan cepat berubah, tapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Ilmu silat dan kekuatan tubuhnya sedang berada dalam kondisi puncak, kapanpun dan dalam keadaan apapun dia masih bisa menangkis atau menusuk. Tapi kali ini kurang cepat, begitu dia mulai bergerak, dia sudah melihat kelebat cahaya pisau, pisau terbang. Dia tahu dia melihat kembali pisau terbang, dengan care apapun dia tidak akan bisa menghalangi gerak pisau terbang ini karena itu dia sangat yakin bahwa dia akan mati. Seseorang dengan pisau yang tersimpan di balik bajunya dapat menusukannya ke perutnya sendiri, lalu darah akan mengalir dan seakan akan mati. Tapi dengan keadaan seperti itu ternyata dia belum mati karena dalam pisau itu sudah dipasang sebuah alat per. Tapi kali ini yang dia lihat adalah pisau terbang, benar-benar pisau terbang. Karena itu sekali ini dia pasti mati. Setelah itu di dunia perselatan muncul kembali pisau terbang. Bab 1. Darah dan air mati si pengelana 1. Sebuah kota di sebuah pegunungan. Kota itu terletak agak jauh berada di daerah gunung sebelah sana, gunung yang jauhnya ribuan kilometer. Li Hoai telah kembali lagi ke kota ini. Tanah yang kering, hembusan angin dan orang-orang yang berada di sana, semua sudah lama dikenalnya. Karena dia tumbuh besar di kota ini, dia adalah seorang pengelana, dia tidak mempunyai asal-usul, masa kecilnya hanya dihiasi dengan mimpi-mimpi buruk. Meski begitu, dalam setiap mimpi buruknya dia tidak bisa melupakan tempat ini. Warung yang menjual bakpao belum tentu hanya menjual bakpao. Pemilik warung dipanggil dengan sebutan Elo Otio, dia belum tentu sudah tua meski dipanggil Elo Otio. Tapi sekarang dia benar-benar sudah tua. Setiap hari dengan matlah, tuanya itu udah menyaksikan pasir yang dihembus oleh angin yang lewat di depannya. Dia seperti menunggu sebuah mujizat yang bisa terjadi di tempat ini, tempat yang dia tinggali selama puluhan tahun. Dia tidak menyangka bahwa mujizat ini benar-benar akan terjadi, pada hari ini pula. Dia melihat ada seorang pemuda mengenakan baju yang sudah penuh dengan debu, dengan perlahan dan tampak malas-malasan berjalan menuju warung bakpao yang berada di depan toko kecil itu. Dari dalam kukusan bakpao tampak ada asap yang mengepul dan memenuhi matlah, tua Elo Otio. Dia hanya melihat pemuda ini sebagai pemuda yang tampan dengan sepasang matanya yang tajam. Pembawaan sikapnya terlihat sangat istimewa. Elo Otio tidak pernah melihat pemuda ini, dia seperti bisa merasakan bila pemuda itu tidak pernah datang ke tempat ini. Tuan, panggil Elo Otio, sekarang toko belum buka, tapi bakpao dan sayur asin sudah ada. Tuan ingin makan apa aku ingin memakanmu, jawab pemuda itu dengan ramah, kalimat ini membuat Elo Otio terkejut. Kau ingin memakanku Elo Otio terkejut hingga terbengong-bengong. Mengapa kau ingin memakanku? Apa enaknya makan aku kau pasti enak bila dimakan, jawab pemuda itu. Bila aku sekarang ini, Elo Otio masih terlihat terkaget-kaget melihat pemuda itu. Tiba-tiba saja Elo Otio tertawa, dia tertawa terbahak-bahak, tawanya seperti dia sudah mendapat barang yang memang sangat dia inginkan. Ternyata kau, kau sangat jahat, tawa Elo Otio membuat kerutan di wajahnya bertambah banyak. Dulukah setiap hari selalu memakanku, dan itu sudah berlangsung selama beberapa tahun? Sudah beberapa tahun kita tidak bertemu, apa sekarang kau ingin memakanku kembali bila aku tidak memakanmu, lalu aku harus makan siapa pemuda itu sangat lucu, kata-katanya pun lucu, bahkan tingkah lakunya pun terlihat sangat lucu. Dia membuka kukusan bakpao milik Elo Otio kemudian mengeluarkan beberapa bakpao dari kukusan itu lalu semua bakpao itu dimakannya. Kau benar-benar telah memakannya. Benar, aku telah memakannya, Elo Otio tertawa dan berkata, Apakah kau ingat, pada saat tulang tahunmu yang ke-11, tengah malam kau secara sembunyi-sembunyi masuk ke warungku dan makan bakpao ku? Tidak disangka hari ini kau makan lebih banyak dari waktu itu, aku melatihnya selama ini. Tawa pemuda itu terlihat menjadi sedih dan berkata, Seseorang bila sudah kelaparan selama enam bulan, dia tidak bisa berlatih hal lain, tapi mengenai soal makanan dia tentu akan bisa melatihnya. Makanlah kata Elo Otio sengaja menghela nafas dan berkata lagi, Makanlah sepuasmu, aku sudah terbiasa dimakan olehmu, kau pun terbiasa tidak menerima uangku, kau sudah terbiasa tidak membayar jadi aku pun terbiasa tidak menerima uangmu. Tawa Elo Otio dan dia berkata lagi, Walau bagaimanapun aku tidak pernah menerima uangmu, tapi pada saat Elo Otio mengatakan kalimat ini, sikapnya tidak seperti biasanya. Karena dia sedang melihat sesuatu yang jarang dia lihat. Di jalanan yang berdebu ini, tiba-tiba muncul empat orang anak kecil. Keempat anak kecil itu memiliki wajah dan matu yang bulat, Tubuh mereka mengenakan jubah bulat, di leher mereka masing-masing memakai gelang emas, Tangan mereka mengenakan gelang giyok yang tampak berkilau-kilau, Di telinganya memakai anting yang bulat, Sedangkan sepasang tangan mereka membawa baki yang bulat, Di dalam piring penuh dengan uang, Mereka sedang berjalan menuju arung bakpao milik Elo Otio. Melihat itu Elo Otio menjadi termigong bengong. Dia tidak pernah melihat orang semacam mereka muncul di tempat ini. Tapi semua anak-anak itu membawa balik ke hadapannya. Elo Otio melihat uang yang berada di atas baki itu, Metyo Elo Otio menjadi bulat. Apa artinya ini? Tanyanya kepada pemuda itu. Apakah kau menyuruh mereka mengantarkannya ke sini uang? Di mana ada uang? Dari mana uang itu? Mengapa aku tidak melihat uang itu? Lalu yang kau lihat itu apa? Elo Otio sengaja bersikap galak kepada pemuda itu. Dia bertanya lagi, Kau tidak melihat uang, Lalu yang kau lihat itu apa? Yang aku lihat hanya ada bakpao, Jawab pemuda itu. Kau memberikan bakpao untuk menolongnya waku, Dan aku membalasnya dengan memberikan bakpao untukmu, Tapi bakpao ku ini tidak bisa kau makan, Aku sudah mengerti maksudmu, Kali ini Elo Otio benar-benar menghela nafas. Kau pernah mengatakan ingin membalas budi kepadaku, Dan mengatakan ingin membalas beratus-ratus bahkan ribuan kali lipat, Kata Elo Otio lagi, Saat itu aku percaya bahwa pada suatu hari kau akan bisa melakukannya, Tapi sekarang aku malah tidak mempercayainya, Mengapa karena aku tidak percaya bahwa anak kecil seperti dirimu dalam waktu yang begitu singkat sudah bisa mendapatkan uang begitu banyak, Pemuda tampan dengan wajah yang masih terlihat lesu dengan bajunya yang sederhana tapi memiliki banyak uang, Tiba-tiba dia tertawa, Tawa yang terlihat misterius. Kau tidak mempercayainya? Tanya pemuda itu. Jujur saja, Kau tidak bisa mempercayainya, Bahkan aku sendiri pun tidak mempercayainya, Wajah Elo Otio yang terlihat penuh dengan kerut itu, Tiba-tiba mengeluarkan ekspresi yang misterius, Dengan suara rendah dia berkata, Menurut kata orang-orang, Di dunia persilatan telah muncul seorang perampok, Yang memiliki ilmu silat yang sangat-yang sangat tinggi. Perampok itu sangat berani, Bahkan gedung uang istana pun berhasil di rampoknya, Oh apakah kau tidak pernah mengetahui tentang perampok itu? Tidak, Tapi sifatnya sangat mirip denganmu, Aku tahu bahwa kau adalah seorang yang sangat pemberani. Elo Otio terus menatapnya, Sepasang mata, Tuannya terlihat sangat misterius. Bila aku adalah perampok yang akan ditangkap oleh pemerintah, Aku pun akan lari dan bersembunyi di tempat ini, Kata Elo Otio lagi, Bersembunyi di tempat yang sepi, Siapa yang bisa mencarimu benar, Siapa yang bisa mencariku, Tiba-tiba seorang gadis muncul pada saat pemuda itu sedang tertawa berseri-seri. Terus terang, Bila pemuda itu sedang tertawa, Tawanya sangat ielek apalagi saat itu dia sedang memandang gadis itu. Si gadis tampak marah. Gadis itu tidak menunggang kuda tapi tangannya membawa sebuah pecut, Pecut itu sepertinya bukan untuk memecut kuda, Melainkan untuk memecut orang. Gadis itu dengan pecut kudanya menunjuk ke hidung si pemuda dan bertanya kepada Elo Otio, Siapa pemuda ini? Elo Otio tidak membuka mulut untuk menjawab, Pemuda itu sendiri yang menjawab, Siapa orang ini? Tidak ada yang lebih tahu dibanding diriku. Dengan dua jarinya ia menjepit pecut kuda itu dan menunjuk hidungnya sendiri. Lalu berkata, Aku bermargali, Bernama Hoai, Hoai sama dengan jahat. Kau jahat? Tanya gadis itu sambil menahan tawa dan berkata lagi, Apakah kau sendiri menyadari bahwa kau jahat? Jawab Li Hoai dengan wajah serius, Aku bernama Li Hoai, Tapi belum tentu aku adalah orang jahat. Gadis itu merasa bahwa pemuda itu terlihat lebih aneh lagi, Apakah namamu benar-benar Li Hoai? Benar, Aku memang punya nama empat huruf, Nama empat huruf gadis itu memandang Li Hoai dengan wajah terkejut. Diteruskannya pertanyaan itu, Apa saja empat huruf itu namaku adalah Li Hoai Silo, Li Hoai sangat jahat, Gadis itu tertawa dan berkata, Li Hoai, Kau benar-benar Li Hoai Silo, Tawa gadis itu sangat manis dan lucu. Bila Li Hoai tertawa, Tawanya adalah tawa yang paling menawan di antara laki-laki, Dan bila gadis itu tertawa, Tawanya paling menawan di antara para gadis. Li Hoai dengan dengong melihat gadis yang masih tertawa itu, Dia menjadi agak lupa diri. Pada saat itu juga pecut si gadis sudah diayunkan, Dan melilit leher Li Hoai. Dengan sebelah tangan dia menampar wajah Li Hoai, Dan dengan kakinya dia menyapu ke arah kaki Li Hoai. Sekarang tampak Li Hoai yang baru saja kembali ke kampung halamannya Jatuh ke jalan berdebu kuning seperti seekor beruang. Dan mulutnya masih dijejali dengan sebuah bakpau. Elo Otio melihat Li Hoai yang tersungkur di bawah lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kau bukan perampok itu, Kata Elo Otio sambil tertawa. Tidak ada perampok yang terlihat begitu bodoh, Hanya dengan pecut yang diayunkan, Gadis itu berhasil mengalahkanmu. Gadis itu sangat galak. Aku tidak menertawa dia juga tidak mengganggunya. Mengapa dia memperlakukanku seperti itu? Siapa bilang kau tidak mengganggunya? Apakah kau sudah lupa kepadanya? Elo Otio terlihat tertawa licik. Apakah kau lupa pada saat kau masih kecil? Kau selalu mengganggu seorang gadis kecil, Sampai wajahnya berlumuran dengan tanah Li Hoai tampak terkejut. Apakah gadis tadi adalah Koko benar? Dia adalah Koko. Tidak aku sangka dia masih membenciku, Kata Li Hoai sambil tertawa kecut. Tapi Tawa Elo Otio masih terlihat sangat senang, Dan berkata, Kau pasti tidak menyangka bahwa dia bisa berubah menjadi begitu cantik bukan? 2. Di dunia ini banyak orang yang bertipe sama tapi ada juga yang tidak sama. Satu macam, satu tipe, Walaupun mereka tidak berada di satu tempat yang sama, Bahkan mungkin tidak saling mengenal tapi seringkali mereka punya kemiripan jauh lebih banyak dibandingkan, Misalnya, dengan saudara kandung sendiri. Pui Tian Ho dan Tuan Pethang adalah salah satu contohnya. Pui Tian Ho dan Tuan Pethang sama-sama tinggi besar. Dan kuat, Ilmu silat yang dimiliki oleh mereka pun adalah ilmu silat yang keras, Walaupun nama Pui Tian Ho tidak terkenal seperti Tuan Pethang dalam dunia persilatan, Tapi di daerah perbatasan ini dia adalah seorang pemimpin yang sangat dikenal oleh rakyat di sana. Dalam hidupnya, dia sangat menyukai tiga hal yaitu kekuasaan, nama terkenal, dan koko, anak gadisnya. Sekarang Pui Tian Ho berada di ruang tamu yang besarnya seluas tempat pacuhan kuda, Duduk di sebuah kursi yang besarnya sebesar tempat tidur, Dengan suaranya yang serak memerintah tulis surat undangan harus dengan kertas yang dibeli dari ibu kota, Juga harus ditulis dengan bahasa yang sopan, surat itu ditujukan kepada siapa? Mengapa harus menulisnya dengan bahasa yang begitu? Tanya siya Ogo. Tiba-tiba Pui Tian Ho terlihat sangat marah. Mengapa kita tidak boleh berbuat tidak sopan kepada orang lain? Kau kira Go Sin Li U itu siapa? Kau kira Pui Tian Ho itu siapa? Kita berdua digabung pun masih tidak bisa menandingi bulu tangan milik orang itu, Apakah benar begitu ya? Itu sudah pasti, kata Pui Tian Ho lagi, Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun dengan tangan kosong, Dia berhasil mendapatkan harta yang begitu banyak, Apakah kalian semua sanggup menandinginya kepala siya Ogo menunduk? Ada semacam orang yang bisa menundukkan kepada di bawah kekuasaan dan harta benda, Dan mereka dengan sukarlah pun akan menunduk. Siya Ogo adalah orang semacam ini. Mengapa tidak kita tunggu beberapa hari lagi untuk mengundang dia? Mengapa harus sekarang juga sekarang Pui Tian Ho benar-benar marah? Beberapa hari lagi katamu, Kau terlalu banyak bicara Pui Tian Ho melotot kepada orang yang sok tahu ini dan berkata lagi, Kau harus mulai belajar bagaimana kalau menutup mulutmu sendiri. B. Hari ini adalah tanggal 15, Setiap tanggal 15 pasti akan muncul bulan Purnama. Di bawah sinar bulan tampak ada air, Cui Goatuan berada di dalam sinar bulan dan air. Di sebuah kota di sebuah pegunungan di perbatasan, Masih ada orang yang membuat sebuah kolam di dalam rumahnya. Orang yang boros seperti itu harus ditimbun di dalam pasir gulun dan dikeringkan hingga mati. Pui Tian Ho adalah orang semacam itu. Cui Goatuan adalah tempat di mana dia sering menjamu para tamunya dan Li Hoai, Li si jahat, adalah tamunya pada malam ini. Begitu Li Hoai duduk di tempat terhormat, Dia tampak malu-malu layaknya seperti seorang gadis. Gadis ataupun laki-laki tetap harus makan, Dan karena datang diundang makan, Ya memang harus makan. Tapi arak dan sayur belum ada di atas meja. Pui Wangue nampak tidak bisa duduk dengan tenang, Dia mengundang tamu datang untuk makan, Tapi di atas meja tidak dihidangkan sayur dan nasi. Mengapa sayur dan nasi belum disajikan? Tapi Pui Wangue tahu mengapa bisa terjadi hal ini, Hanya saja dia tidak berani marah karena semua ini disebabkan oleh perbuatan Pui Shochia. Karena Pui Shochia sudah menghancurkan semua sayur dan arak yang sudah siap disajikan di atas seneja, Semua ini dilakukan oleh Pui Shochia karena dia tidak suka dengan tamu yang diundang oleh ayahnya malam ini. Dia sudah memberi tau-tau kepada pelayan yang menjadi sangat terkejut. Ayah bodoh sekali, dia malam ini telah mengundang tamu yang bukan seorang manusia, Seorang penjahat, Mengapa kita harus mengundang makan malam seorang penjahat? Tapi akhirnya Li Hoai bisa juga makan dan minum, Seperginya orang-orang. Pelayan-pelayan di dapur keluarga Pui Shochia sudah terlatih untuk menyajikan makanan dalam waktu yang singkat, Mereka dengan gampang bisa menghidangkan sayur lagi dengan menu yang lengkap. Semua sayur disajikan di dalam piring perak yang diukir, Dibawa oleh delapan orang pelayan laki-laki dan delapan orang pelayan perempuan. Setelah meletakkan sayur di atas meja, Kemudian mereka berdiri di pinggir, Siap melayani bila mereka dipanggil. Dalam hati Li Hoai mengeluh, Dia merasa makan malam seperti ini sungguh tidak menyenangkan dan tidak nyaman. Begitu banyak orang yang berdiri di sisinya dan melihatnya makan, Mana bisa dia makan dengan nikmat? Bila dia bisa makan dengan nikmat dan nyaman, Dia bukan bernama Li Hoai. Dia harus bernama Li Ho, Li Sibai. Untung dia tidak lama mengalami perasaan seperti itu, Kalau tidak dia tidak akan bisa makan dan minum lagi. C. Li Hoai sudah makan sayur sebanyak tiga suapan. Dia sudah minum arak sebanyak sebelas cangkir, Pui Wangue dan Xiaogou dua-duanya jago minum. Di dalam ruangan cahaya lampu terlihat sangat terang seperti siang hari, Orang tertawa-tawa dan arak pun terasa hangat, Cuan rumah sangat ramah, Pelayan pun melayani dengan telatan. Di luar jendela tampak bulan bersinar dengan indah, Bulan begitu bulat, Dan cahayanya begitu terang ingin minum langsung dari gucinya, Tiba-tiba dia mendengar dari kejauhan ada seseorang yang berteriak. Teriakan ini seperti teriakan ketakutan, Sedih, terkejut dan putus asa. Teriakan seperti ini pasti tidak akan enak didengar di telinga siapapun. Begitu teriakan ini yang didengar oleh Li Hoai, Teriakannya sudah bukan teriakan biasa. Teriakan kali ini yang dia dengar seperti merobek perasaannya, Apakah itu darah, daging, tulang, hati nadi kuku atau rambut yang ditarik dan dicengkram? Karena teriakan ini sekali demi sekali, Sekali demi sekali terus berlanjut. Arak sudah mengalir keluar dari cangkir. Kulit wajah orang-orang di sana semua berubah, Menjadi seperti kulit dari binatang yang sudah mati. Kemudian Li Hoai melihat ada 18 orang pemuda, Masing-masing memegang golok di tangannya, Seperti terbang teurun dari Cui Goatuan, Tepatnya dari jembatan Cui Goatuan, Mereka seperti prajurit yang akan bertempur ke medan perang, Segera mereka mengambil posisi di jembatan. Ada apa ini wajah Li Hoai yang biasanya terlihat lembut, lucu, dan malu-malu, Sekarang sudah berubah sama sekali. Apakah di tempat Pui Syok Syok telah terjadi sesuatu? Biar aku tengok dari pintu belakang, Pui Wang Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, kau tenang saja, Tawa Pui Tianhok penuh dengan rasa percaya diri dan dia berkata lagi, Bila terjadi sesuatu di tempatku, Tidak akan berakibat apa-apa, Walaupun langit runtuh pasti ada paman Pui yang bisa menahannya, Kata-katanya belum selesai, Tapi tawanya sudah menghilang. Dia melatih anak buahnya dengan ketat, Pui Tianhok adalah orang yang sangat percaya diri, Dia percaya anak buahnya bisa menjaga jembatan itu, Tidak ada seorang pun yang bisa melewati jembatan itu. Tapi sekarang ada seseorang yang bisa melakukannya. Seseorang dengan wajah yang hitam, Mengenakan jubah yang berwarna merah seperti api, Tubuhnya lebih tinggi dan besar dari Toan Perhong. Dia seperti seorang pelajar yang sedang berjalan mondar-mandir di jalan setapak yang berada di taman itu. Tapi dia tidak bergerak sama sekali. Tapi begitu dia mulai melewati jembatan, Satu per satu berteriak dengan sangat mengerikan kemudian terbang melayang ke tempat jauh, Setelah sepersetian detik baru terdengar suara tubuh mereka yang mendarat dan juga terdengar suara tulang mereka yang patah. Sekarang ini si jubah merah sedang duduk di ruangan Cui Goatuan, Lampu bersinar sangat terang. D. Si jubah merah dengan perlahan masuk kemudian duduk. Dia mengambil posisi di sisi tuan rumah yaitu Pui Wang Wee, Dan berada di hadapan tamu yang sedang diundang oleh Pui Wang Wee yaitu Li Hoai. Wajahnya tidak seperti wajah seorang manusia. Wajahnya seperti memakai topeng yang terbuat dari besi, Walaupun saat itu dia sedang tertawa tidak seperti orang yang sedang tertawa, Wajah Nfa malah membuat orang menjadi ketakutan. Saat itu dia sedang tertawa. Dia melihat ke arah Li Hoai, Dan tertawa lagi. Cui On Lee, Panggilnya dengan nada menghina dan aneh, Suaranya serak dan dia berkata lagi, Cui On Lee, Apa margamu? Li Hoai tertawa dan mengeluarkan giginya yang putih, Bila dipanggil dengan sebutan Cui On Lee, Marganya pasti Lee, Tawa Li Hoai tidak mengandung penghinaan. Li Hoai berkata lagi, Bila Cui On Han sendiri, Bermarga apa tawa si jubah merah tidak berubah. Tawanya seperti besi yang dapat diukir di wajahnya, Kemudian dia berkata, Kau tahu aku bermarga Han, Berarti kau sudah tahu siapa aku ini hakim besi, Han Jun, Siapa yang tidak mengenalnya di dunia perselatan ini, Mata Han Jun, Tampak bercahaya, Sekarang semua orang bisa melihat bahwa matanya berwarna biru langit, Matanya yang berwarna biru langit dan jubahnya yang berwarna merah, Seperti memberikan kesan yang misterius dan menakutkan. Dia menatap Li Hoai dengan lama, Baru berkata, Benar, Aku adalah si pembawa pedang pusaka milik raja, Polisi bagian Al Gojo dan murid Xiaowin, Han Jun, Wajah Pui Tian Ho yang terkejut akhirnya menghilang digantikan dengan senyum, Dengan cepat ia berdiri, Tak disangka, Orang terkenal seperti ketua Han, Malam ini bisa mampir ke tempat ini, Dengan dingin Han Jun memotong kata-katanya, Aku datang bukan untuk menjadi tetuamu, Juga bukan datang untuk mencarimu, Tanya Li Hoai, Apakah kau datang untuk mencari ku Han Jun menatapnya dengan lama kemudian berkata, Apakah kau adalah Li Hoai benar, Dari Tiang Kikku, Menuju tempat ini kau membutuhkan waktu berapa hari aku tidak tahu, Jawab Li Hoai, Karena aku tidak pernah menghitungnya, Kata Han Jun aku tahu karena aku pernah menghitungnya kau menghabiskan waktu 61 hari baru bisa tiba di tempat ini, Li Hoai menggelengkan kepalanya, Tertawa kemudian berkata, Aku bukan orang yang terkenal dan juga bukan orang yang membawa pedang pusaka milik raja, Juga bukan kepala bagian Al Gojo, Mengapa harus ada orang yang membantuku menghitung waktu tempuh perjalananku kemari, Yang pasti kau bukan ketua bagian Al Gojo, Juga bukan seorang polisi, Gaji 100 orang polisi selama satu tahun tidak akan cukup kau pakai selama satu hari, Dengan tertawa dingin Han Jun bertanya lagi kepada Li Hoai, Apakah kau tahu dalam waktu 61 hari ini, Berapa banyak uang yang sudah kau habiskan aku tidak tahu, Karena aku tidak pernah menghitungnya, Kata Han Jun, Aku sudah menghitungnya, Total semuanya adalah 86.650 tel terak, Li Hoai bersiul panjang dan menghembuskan nafas, Apakah benar aku sudah menghabiskan uang begitu banyak, Benar Li Hoai terlihat tertawa sangat senang dan berkata, Kalau begitu aku terlihat seperti orang kaya benar, Jawab Han Jun dengan dingin lagi, Kemudian dia berkata, Tadinya kau adalah orang miskin, Sekarang kau bisa mempunyai banyak uang, Semuanya itu berasal dari mana itu adalah unsanku, Semuanya ini tidak ada hubungannya denganmu, Justru itu ada hubungannya, Dimanakah hubungannya, Karena mas di dalam isana ada yang menghilang, Jumlah yang hilang adalah 175.000 tel terak, Tidak ada yang mau bertanggung jawab, Dan semua itu terpaksa ditanggung oleh bagian Al Gojo, Meta Han Jun seperti memak wajah Li Hoai dan berkata, Secara, Kebetulan aku adalah polisi bagian Al Gojo, Li Hoai menghembuskan nafas panjang, Dia menggelengkan kepala dan berkata, Mengapa kau bisa begitu sial orang yang sedang sial, Biasanya harus mencari kambing hitam, Karena itu aku berharap Tsuong mau ikut denganku menuju ke bagian keamanan, Ikut denganmu ke bagian keamanan, Untuk apa Li Hoai melotot dengan matanya yang membesar dan bertanya lagi, Apakah kepala keamanan ingin mengundangku makan Han Jun tidak bicara lagi, Tapi wajahnya tampak lebih menghitam, Dan matanya tampak lebih biru lagi, Matanya masih terus memaku kemudian dengan perlahan dia berdiri dari posisi duduknya, Setiap gerakannya dilakukan dengan sangat perlahan, Tapi setiap gerakannya mengandung sesuatu yang berbahaya yang tidak dapat ditebak, Tapi setiap orang pasti bisa merasakannya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih telah menonton!